Om Swastiastu Halo, selamat siang Yowana Bali Apa kabar anda hari ini? Senang sekali saya Aura Gizela kembali lagi menemani anda dalam acara Yowanamex Program minggu ini akan menampilkan beragam prestasi dan juga aktivitas muda-mudi yang ada di Pulau Dewata ini Nah minggu ini, Yowana akan menampilkan profil dari dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Mondoyo, Jembrana Mereka berhasil meraih prestasi di bidang akademis dan non-akademis Selama 30 menit kira depan, kami akan menajukan informasinya untuk kamu semua Selamat menjaksikan Terima kasih telah menonton! Yowana Bali bisa belajar menari langsung dari ahlinya merupakan suatu pengalaman yang luar biasa Dan inilah yang didapatkan oleh dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Mondoyo, Jembrana Mereka langsung diajarkan menari oleh Sang Maestro tahun lalu Di samping Piawai menari, mereka berdua juga berprestasi dalam banyak bidang Seperti apa liputannya? Ini dia Terima kasih telah menonton! 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 profil dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2 Mendoyo Jembranan. Mereka adalah Niputu Sekar Santi Dewi dan Niloh Kadek Sania Caitra Berliana. Keduanya telah meraih sejumlah prestasi yang cukup membanggakan dan telah sering mewakili sekolahnya dalam berbagai ajang perlombaan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke tingkat nasional. Niputu Sekar Santi Dewi, Yowana yang biasa disapa Santi ini bisa dibilang multitalenta. Selain berprestasi di bidang akademis, ia juga berprestasi di bidang seni tari dan seni suara. Banyak sekali prestasi yang telah diraih oleh Santi, seperti juara dua lomba kekawin Utsawa Dharma Gita tingkat kabupaten Jembrana tahun 2016, juara tiga Tari Legong Kuntul Porsenijar Kabupaten Jembrana tahun 2016, juara satu Lomba Musikalisasi Puisi Sebali oleh Komunitas Kertas Budaya tahun 2017, juara tiga Lomba Fokal Group Festival Seni Pelajar Jembrana tahun 2017, dan Yowana yang bertalenta ini juga pernah mengikuti kegiatan belajar bersama maestro di Banyuwangi mempelajari tari gandrum. Tarian khas Banyuwangi dan mengikuti pentas di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Saya kelas 12 IPA 2 di SMA Negeri 2 Mendojo. Prestasi yang pernah saya raih, yang pertama juara harapan Lomba Gerak Jalan di tingkat kabupaten, kemudian juara dua Lomba Kekawin Utsawa Dharma Gita, juara tiga Tari Legong Kuntul, juara satu Lomba Muspus Sebali oleh Komunitas Kertas Budaya, finalis Olimpiade Sains Bali Pintas. Proses lombanya yaitu latihannya yang setiap hari dan dilatih oleh Ibu Ayu Artini sebagai guru tari kami. Kami lombanya dalam acara persenijar tingkat kabupaten, kemudian latihannya itu bareng-bareng sama Semansa dan Semandan. Di sana itu kami merasa sangat masih di bawah dari mereka, dan guru kami memberikan semangat terus untuk bisa berlatih agar bisa menyiapkan untuk lombanya. Kegiatan di sekolah ekstra kulernya banyak, menari, English Club juga, terus ada vocal group yang waktu ini sempat mengikuti lomba. Pelajar bersama maestro itu adalah kita melakukan pertukaran pelajar atau pertukaran kesenian. Saya di sana menari di Banyuwangi, saya menari gandrung, latihan menari gandrung oleh Temu Misti, yang dilatih oleh Temu Misti, kemudian bersama-sama dengan kesenian-kesenian lain di seluruh Indonesia, bertemu dan berpentas di gedung UGM Yogyakarta. Cita-cita saya fleksibel sih sebenarnya, kayak saya ingin membanggakan orang tua saya dan melakukan halnya dengan baik. Pesan untuk Yohana Bali, teruslah berusaha dan jangan takut mencoba. Terima kasih. Niputu Sekar Santi Dewi saat ini duduk di kelas 12 IPA 2 di SMAN 2 Mendoyo. Gadis yang berzodiak Virgo ini sangat menyukai pelajaran bahasa Inggris. Di kelasnya, ia termasuk siswa yang aktif dan cerdas. Yohana yang satu ini juga berprestasi dalam bidang akademik. Santi selalu mendapatkan juara 3 umum semester 2 di kelas 10, juara 1 umum semester 1 di kelas 11, juara 2 umum semester 2 di kelas 11. Selain ia berprestasi dalam bidang akademis dan non-akademis, Santi juga mengikuti organisasi siswa, ia pun menjadi wakil ketua dalam organisasi tersebut. Yohana ini juga mengikuti ekstra kulikuler tari dan English Club di sekolahnya. Niloh Kadik Sania Caitra Berliana, siswa yang bersekolah di SMAN 2 Mendoyo ini sama seperti Santi, yang berprestasi di bidang seni tari dan seni tarik suara. Sania hobi menari dari kecil. Ia juga piawai menari tarian daerah Bali, Dayak, Kalimantan Timur, dan tarian Melayu. Pernah mengikuti fashion show under, Ia juga sering menjuarai lomba-lomba seperti juara 2 lomba fashion show Dutandek sekabupaten Jembrana, juara 3 lomba tari legong kuntul sekabupaten Jembrana, juara 3 lomba paduan suara oleh Koding Jembrana, juara 3 lomba vokal grup festival seni pelajar Jembrana. Kemarin-kemarin ini, Sania juga belajar bersama maestro di Banjarmasin dan dipentaskan di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Menurut saya, Santi itu orangnya baik, ramah, tegas, dan dia di kelas itu sangat menonjol. Dia juga aktif dalam bertanya. Sangatnya pintar, ramah, suka bergaul, dan tidak memandang teman yang berbeda kelas, dia mau bergaul dengan siapa saja. Saya berharap nantinya Santi agar bisa menjadi orang yang sukses dan selalu ingat kepada teman. Bisa memberikan yang terbaik untuk orang tua, teman-teman, dan para sahabatnya. Mudah-mudahan ke depannya Santi bisa lebih baik lagi, meningkatkan prestasinya lagi, dan kalau sudah berhasil, mudah-mudahan Santi tidak sombong, akan kemampuannya sendiri. Niluh Kadik Sania Caitra Berliana bercita-cita menjadi seorang manajer dan menjadi penari yang handal. Maka dari itu, Sania yang berbakat dalam senitari ini terus berlatih agar dapat meraih cita-citanya. Sania memang senang mengikuti berbagai lomba karena ia ingin membanggakan orang tua, sekolah, serta kerabatnya. Siswi yang hobi menari ini juga mempunyai kiat-kiat untuk menjaga prestasinya. Ia tidak cepat puas dengan apa yang telah diraih, selalu bersyukur dengan apa yang sudah diperoleh, dan yang pasti semua harus dibarengi dengan usaha yang keras. Di mata teman-temannya di sekolah, Yawana yang satu ini dikenal sebagai siswa yang ramah, serta tidak pelit ilmu. Ia pun mempunyai motivasi agar lebih giat dalam meraih prestasinya, yaitu gagal adalah hal yang biasa. Namun jika kita terus berusaha, maka itulah yang sangat luar biasa. Yawana Bali, gimana liputan tadi? Keren sekali ya. Nah di segmen selanjutnya, kita juga akan menampilkan kiat-kiat dari dua orang siswa berprestasi dari SMA Negeri 2, Mondoyo Jembrana, tentu saja setelah pariwara berikut. Jangan kemana-mana. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!